Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Dan kali ini saya ingin membahas tentang pusaka Tiga pertanyaan yang sering ditanyakan orang-orang tentang pusaka Yang pertama, kenapa pusaka itu ada? Yang kedua, kenapa pusaka itu berhodam? Yang ketiga, kenapa Islam memusyirikan pusaka? Memusyirikan pusaka? Itu tiga pertanyaan yang sering muncul di benak kalian Dan jangan di skip video ini, tonton sampai habis biar kalian tidak gagal paham Yang pertama langsung saja kita bahas tentang kenapa pusaka itu ada? Perlu diketahui Pusaka itu ada sebenarnya berawal dari benda-benda atau peralatan atau senjata dari manusia yang sudah lama terpendam atau sudah lama tidak diketahui keberadaannya Yang kedua, bisa saja melalui pemfosilan makhluk hidup Seperti pemfosilan batang atau pemfosilan hewan Entah mani gajah atau yang lainnya pun Yang menjadi fosil, menjadi suatu bentuk benda Yang kedua, kenapa pusaka itu berhodam? Perlu diketahui juga Pusaka menjadi berhodam karena Adanya peluang bagi bangsa halus atau bangsa lelembut atau makhluk gaib Untuk masuk ke alam manusia Melalui benda-benda pusaka-pusaka itu yang sudah tidak diketahui kehadirannya Itu yang membuat pusaka-pusaka itu berhodam karena adanya peluang bagi bangsa halus, bangsa lelembut untuk masuk ke alam manusia melalui pusaka-pusaka itu Yang ketiga, kenapa Islam memusyrikan pusaka? Perlu diketahui Bahwasannya di dalam Islam, kata syirik dan musyrik itu menjadi satu paket Dimana kata syirik ditujukan kepada perbuatan sang musyrik itu sendiri Dan dimana kata musyrik itu ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan syirik itu sendiri Dan orang atau seseorang tidak bisa langsung difonis sebagai musyrik dan syirik Hanya melalui pandangan yang terlihat Jadi orang itu tidak bisa langsung difonis dia syirik atau musyrik Hanya melalui pandangan yang dilihat atau perbuatan yang terlihat saja Karena letak musyrik atau syirik itu sendiri Sebenarnya terletak di dalam hati Terletak di dalam niat Jadi tidak bisa, tidak boleh ya sebenarnya ya Langsung memfonis dia musyrik, dia syirik Itu sebenarnya tidak boleh Karena apa? Letak kemusyrikan dan kesyirikan Itu terletak di dalam niat Dalam hati Jadi ini bersifat halus Kenapa? Kenapa pusaka bisa mengundang syirikan dan kemusyrikan? Sebenarnya pusaka itu adalah suatu budaya Yang memang seharusnya dilestarikan Memang pusaka tidak apa-apa Boleh Boleh Kalau kalian mau pakai batu wake atau yang lainnya Atau menyimpan keris-keris ini Boleh Secara Islam itu boleh Karena itu merupakan budaya negara Tetapi terkadang Saking banyaknya manusia Dan banyaknya niat-niat manusia Terkadang Dari benda-benda pusaka itu Timbul di benda pikiran manusia Untuk melakukan niat-niat tertentu Seperti contohnya Meyakini kekuatan suatu benda Lalu Mengkeramatkan suatu benda Lalu Memuji-muji suatu benda Itulah yang menyebabkan Kemusyirikan atau kesyirikan itu muncul Karena adanya Pola pikir-pola pikir yang salah Dan menyebabkan timbulnya niat-niat yang salah Itulah yang menyebabkan kemusyirikan Dan kesyirikan Sebenarnya Islam itu Boleh Pusaka itu boleh Setiap orang boleh memiliki pusaka Tetapi hanya saja niat-niat dan pola pikirnya harus benar Itu sekian pemberitahuan dari saya Tentang pusaka Dan kemusyirikan serta kesyirikan Kurang lebihnya Saya mohon maaf Saya tidak ingin menyinggung siapapun juga Dan jangan lupa buat kalian Untuk selalu subscribe Like dan Klik notifikasi loncengnya Supaya kalian mendapatkan Informasi terbaru Atau video terbaru dari channel ini Terima kasih